Kita lanjutkan kembali perbincangan, saya mau langsung ke Mas Usama. Kalau tadi ada usulan untuk 03, TPN ini bisa membentuk tim khusus, kalau dari tim Nas Amin, adakah upaya itu? Kalau dari tim Nas Amin sendiri, kita sudah membentuk sejak awal. Kita ada lebih dari seribu pengacara yang sudah bergabung di tim hukum Amin. Dan itu sudah bekerja dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh bulan lalu. Dan ini memang saat ini mereka sedang mengumpulkan berbagai macam bukti dan data-data. Bahkan nggak hanya itu aja. Kalau kita lihat di media sosial, saat ini banyak sekali masyarakat yang ikut mengumpulkan bukti-bukti tersebut. Ada yang bikin trade di X, ada yang mengumpulkan juga video-video di grup WhatsApp dan lain-lain. Malah juga kalau ada website-nya sendiri khusus untuk melawan kecurangan tersebut. Jadi rasanya ini akan bisa lebih dijawab terhadap keraguan yang bahwa tadi disampaikan bahwa ini tidak bisa menerima kekalahan, bahwa ini dan lain-lain itu. Jadi berikan kami waktu untuk bisa membuktikan ini semua. Nggak perlu harus diinyirin, nggak perlu harus dibully. Tapi berikan kami waktu dan ini jangan sampai nanti malah kaget apa yang akan terjadi ke depan bila kita bisa membuktikan hal-hal yang TSM ini. Dan jangan juga jangan dikaget kalau misalnya ada pihak-pihak atau birokrasi atau apapun lain yang mau speak up untuk bisa bicara terhadap apa yang terjadi kemarin. Termasuk penggelembungan suara yang Anda tadi sampaikan di tadi pagi? Iya, itu hanya hal kecil menurut saya. Hal besar yang terjadi di sebelum 14 Februari sebelumnya itu. Ini justru hal ini yang lebih besar daripada itu. Dan ini nanti yang akan memang bisa menjadi sebagai bukti dari TSM yang sudah akan terjadi di MK nanti bisa kita buktikan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.